Hai guys, kami ingin memberitahu kalian manfaat dari buah tin. Ternyata, sangat baik buat kesehatan. Di balik rasanya yang manis, serta tampilan dan teksturnya yang unik, ada banyak manfaat buah tin yang bisa Anda dapatkan. Berbagai vitamin dan mineral yang terkandung di dalam buah tin diketahui baik untuk menjaga kesehatan saluran percernaan guys, hingga mencegah terjadinya penyakit kanker. Buah tin biasanya tumbuh di wilayah tropis atau subtropis, terutama di negara-negara timur tengah dan mediterania. Buah ini memiliki bentuk menyerupai tetesan air mata dengan kulit berwarna hijau atau ungu. Daging buah tin berwarna merah muda dengan ratusan biji kecil yang menghasilkan tekstur yang sangat renyah. Buah ini bisa Anda nikmati dengan berbagai cara guys. Mulai dari dimakan langsung, dikeringkan, dijus, hingga diambil ekstraknya. Rasa manis buah tin berasal dari kandungan gula alami yang kadarnya akan meningkat bila buah tin ini dikeringkan. Meski begitu, buah tin tetap termasuk buah yang rendah kalori. Dalam 100 gram buah tin, terkandung sekitar 74 kalori dan beberapa nutrisi berikut ini guys. 2,9 gram serat, 0,75 gram protein, 35 miligram kalsium, 17 miligram magnesium, 14 miligram fosfor, 232 miligram kalium, 2 miligram vitamin C, dan 0,11 miligram vitamin E. Selain itu, buah tin juga kaya akan vitamin B6, tembaga, dan antioksidan. Berkat kandungan nutrisi yang melimpah di dalamnya, buah tin memberikan beragam manfaat untuk tubuh. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah tin yang bisa Anda dapatkan guys. Mencegah terjadinya penyakit kronis. Buah tin memiliki kandungan antioksidan alami, seperti asam fenolik dan flavonoid, yang melimpah guys. Kandungan antioksidan ini paling banyak ditemukan pada kulit buah tin, terutama yang berwarna ungu gelap. Antioksidan dipercaya bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes, katarak, dan penyakit jantung. Mencegah perkembangan sel kanker Selain mencegah penyakit kronis, antioksidan dalam buah tin juga dipercaya dapat mencegah perkembangan penyakit kanker. Caranya dengan menangkal efek negatif radikal bebas terlebih dalam tubuh. Tak hanya itu, sebuah riset juga menunjukkan bahwa ekstrak buah tin diduga memiliki aktivitas anti-kanker yang bisa bekerja saat dihadapkan pada sel kanker payudara. Menjaga kesehatan saluran pecernaan Buah tin sejak lama diketahui dapat mengatasi gangguan pecernaan, seperti sembelit. Manfaat buah tin yang satu ini didapatkan berkat kandungan serat di dalamnya yang berfungsi sebagai prebiotik. Serat mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran pecernaan, sehingga meningkatkan kesehatan sistem pecernaan. Menjaga kesehatan kulit Antioksidan pada ekstrak buah tin juga diduga baik untuk menjaga kesehatan sel kulit, Mencegah kerusakan kolagen, dan memperbaiki kerutan pada kulit. Menggunakan krim yang mengandung ekstrak buah tin kering dipercaya dapat mengatasi gajala dermatitis, seperti kulit kering dan gatal. Meski demikian, perlu diperhatikan jika berbagai manfaat buah tin yang tadi kita sebutkan masih perlu diteliti dan dibuktikan lebih lanjut. Buah tin juga bisa menyebabkan gajala alergi, meskipun hal ini sangat jarang terjadi ya guys. Bila Anda memiliki alergi terhadap buah nangka, Anda mungkin juga akan mengalami reaksi alergi terhadap buah tin. Selama tidak berlebih, mengkonsumsi buah tin adalah salah satu cara terbaik untuk menambahkan serat dan nutrisi ke dalam makanan Anda.